Jadi jangan kita itu bertindak tidak beradab, bertindak tidak berakhlak kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, maka dia akan lebih tidak berhadap kepada Tuhan kita, Rabb kita. Dan sekarang juga, apa tujuannya orang tersebut? Kalau ingin menghilangkan kesyirikan, dakwai orang yang sekarang tercemar dengan kesyirikan, bukan kita sekarang ini membuang, menendang, kemudian di-upload. Makanya Rasulullah SAW di awal-awal dakwahnya itu tidak sibuk sekarang ini mencoreng-coreng, menendang-nendang, memecahkan itu patung. Tetapi bagaimana cara orang-orang Arab itu sadar bahwa patung itu bukan sesembahan yang benar, bahkan diajak untuk kembali kepada Allah dengan baik. Ini semuanya adalah tidak bijak.